Oke teman-teman, siapa di sini yang sudah profit di BTA ya, Bitcoin Asset? Nah, saya sudah profit sekitar 200% ya teman-teman, karena saya beli di harga 0,2 dolar ya. Sekarang harganya, dan BTA itu top trending ya, trending di CoinMarketCap ya. Dan posisinya sekarang sudah Rp. 2.000, pagi tadi saya buat, posisinya masih Rp. 3.000 ya, sekarang sudah Rp. 2.600. Kita lihat, dan harganya sekarang Rp. 7.900. Kita lihat kalkulator dulu, saya akan beli di harga awal pertama launching ya teman-teman. Nah, saya beli dulu, kemudian saya buatkan videonya. Nah, jadi saya bisa dapat di harga bawah, saya buat bawah. Nah, jadi teman-teman, mungkin ada juga dapat cerok bawah ya. Nah, kita lihat dulu di bagian ini ada yang menarik ya. Nah, jadi, oke, jadi kalau ada informasi-informasi menarik tentang coin-coin, nanti saya akan selalu update di channel-channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, di sini saya beli di 0,2 ya. Nah, dapat di harga Rp. 2.000. Sekarang Rp. 7.000. Utangan mungkin ada teman-teman yang dapat di harga Rp. 2.000 ya. 0,2 ya. Sekarang ini kalau kita kompersikan berapa ya? Kalau kita kompersikan ini Rp. 7.900. Nah, sudah 0,55 ya. Nah, itu ya, teman-teman. Oke, Bitcoin aset ini teman-teman sudah tahu ya. Ini saya lihatkan dulu. Oh, ya, jumlah yang menghold sekarang itu ada ini ya. Ada sudah 10.000 lebih ya, 10.000 orang. Dan ini adalah histori transaksinya. Kalau yang satu-satu ini itu AirDrop ya, teman-teman. Yang penerima AirDrop yang 200 BTA ini adalah yang beli ya. Ini ada 700 ya. Ada banyak ya. Sudah lebih ya. Sudah banyak yang hold ya, teman-teman. Oh, ya, teman-teman perlu ingat, supply-nya hanya 5 juta. Yang beredar bukan 5 juta. Yang beredar hanya, ini bisa kita lihat di sini. Yang beredar hanya, ini rangnya sudah ada ya. Rang 1, 2, 5. Ini rang 2.600 ya. Ini sudah rilis di CoinMarketCap. Supply-nya hanya kita lihat roadmap ya. Rang 1, 2, 5, ini rang 2.600 ya. Di sini ada, apanya ya. Eh, saya sudah ada sih. Oke, ini. Nah, nah, ini adalah progress-nya ya, progress-nya. Jadi masih panjang lagi ya, progress-nya teman-teman. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, Apakah akan launching listing nanti di Binance? Nah, kemungkinan akan listing. Kenapa? Saya akan perlihatkan Twitter-nya di sini. Kita coba buka Twitter si CZ ya. Nah, di sini CZ kan lagi nge-tweet ya. Kita buka CZ. CZ. Ini dia. CZ. Nah. Tuh. CZ kan nge-tweet ya. What coin you want list on Binance? Nah. Coin apa yang ingin kamu list, yang ingin di list di Binance katanya kan? Nah, jadi di sini komentar kita coba baca yang mana ya. Bagaimana cara baca komentarnya ya. Nah, ini. Nah, ini banyak ya. Jadi ada yang ada banyak. Kemudian, nah ini kan dari apa ya? Dari CZ. Nah, kemudian di-retweet oleh BTA. Bt. Bitcoin Asset ya. Nah, ini. Ini katanya. Kita lihat. Nah. BTA liquidity is located. Ya, di-lock selama satu tahun ya. Nah, in PancakeSwap. Maybe you should consider. Nah, Bitcoin Asset to get listed in Binance. Nah. Bitcoin Asset itu katanya di sini kan get ya. Akan listing di Binance ya, teman-teman. Oke. Jadi, kita sambil menunggu apakah nanti kapan akan di-listingnya dan otw harganya akan terbang lagi nanti ya teman-teman. Sekarang sudah terbang 200%. Nah, dan jika teman-teman ingin mengikuti event ini, ada event apa ya? Event dari Bitcoin Asset itu gratis ya. Mana dia? Bitcoin Asset. Saya buka lagi Bitcoin Asset. Ini eventnya. Jadi, bagi teman-teman itu akan mendapatkan 100 ya. 100. 100 BTA. Mana dia? Nggak ada sini ya. Oh, atau ini. Batchain protokol. Oh, bukan. Ini saya follow dulu. Bukan ya. Bukan ini. Kayaknya nggak ada tadi ya. Lupa saya. Tadi mana ya? Ada event lagi ya. Mungkin Kaminsung ya, eventnya. Itu akan membagikan 100 BTA ya. Untuk 10 orang. Oke, jadi di sini ya. Nah, kalau kita baca webpapernya. Nah, yang di-create di liquidity provider ya, di LP. Ya, penggunaan hanya 4.800.000. Jadi, untuk diandalkan cuma 4.800.000 ya. Untuk developer itu 100 BTA. 100.000. Developmentnya 90.000 BTA. Dan airdrop itu 10.000 BTA ya. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi, totalnya itu 5 BTA. Jadi, harusnya BTA ini dihargai. Ini masih under value ya teman-teman. Karena harganya kalau kita lihat di sini. Harganya itu masih 7.900 ya. Masih 7.900. Dan ini akan terus bergerak. Kalau kita lihat grafiknya. Itu harga grafiknya senderung naik ya teman-teman. Nah, nanti cara belinya teman-teman bisa lihat aja. Ya, ini harganya. Harganya derrrr. Ya, oke. Seperti ini. Oke. Jadi, ya itu. Nah, jadi. Nah, teman-teman mungkin ada yang tanya. Ini roadmapnya ya. Roadmap. Roadmapnya. Jadi, ini. Nah, ini udah checklist ya. Jadi, sudah ada di CoinMarketCap. Nah, kita tinggal menunggu perjalanan di CoinGecko dan Crypto Compare ya teman-teman. Nah, airdrop itu sudah didistribusikan juga. Nah, kemudian nanti akan berjalan nih. Create liquidity pool juga udah. Kemudian ini ada airdrop lagi ya. Ini akan datang. Kita tunggu aja. Ini masih di parser pertama. Sekarang masih di parser pertama. Berarti di berdasarkan roadmapnya, parser pertama ini harus diselesaikan ya. Menjelang tanggal 31 nanti ya. Nah, karena satu parser itu 3 bulan ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa lagi. Nah, di CoinMarketCap itu tadi pagi ya teman-teman. Nah, kita tunggu aja. Kemudian nanti kalau ini ada BTA Chain Protocol Launch ya. Jadi, mereka mau melawancin sendiri BTA Chain Protocol ya teman-teman. Nah, itu juga tentang CoinAC. Jadi, komen-komen aja teman-teman berapa yang sudah di-hold ya. Dan dapat di harga berapa ya teman-teman. Jadi, saat ini itu masih bisa dibeli di PancakeSwap ya teman-teman. Untuk coin ini. Nah, jadi ini perbandingannya antara BTA, BTC, ETH, dan BNB. Oke. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.